Assalamualaikum friends, welcome back to my channel perkenalkan nama aku Dian dan di video kali ini aku bakal nge-review 2 produk dan bakal nge-comparin 2 produk ini sekaligus so buat kalian yang penasaran gimana review aku tentang 2 produk blush on cream ini jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku and keep on watching ya jadi aku di video kali ini bakal nge-review sekaligus ngebandingin 2 produk ini cream blush yaitu satu dari brown brown paris dan satunya lagi dari emina cheek leak dan warnanya ini sama-sama pink jadi si emina ini aku ngambil yang shadenya itu warna pink dan yang brown brown paris juga itu warna pink aku udah aplikasiin ini ke muka aku tapi aku mohon maaf banget setelah aku cek ternyata video pas aku nge-aplikasiin itu hilang kehapus jadi yang sebelah sini itu aku pakai dari brown brown paris sebelah kanan aku dan sebelah kiri ini aku pakainya dari emina cheek leak dan ini juga udah aku set pakai bedak tapi aku bakal review ini beneran se-hardness review itu karena aku beneran beli 2 produk ini pakai duit aku sendiri aku gak disponsorin of course jadi aku beneran bakal kasih pendapat terjujur aku atas 2 produk ini so pertama aku bakal ngebahas dari segi packaging jadi dari packagingnya itu sebenarnya mereka hampir sama kayak tube kecil gitu yang travel friendly banget ini dari brown brown paris itu packagingnya lebih ke pink semuanya gitu kalau yang dari emina itu lebih keungu dan tutupnya itu warna hitam dari segi isi itu gak jauh beda yang dari brown brown paris ini isinya itu adalah 15 mili dan yang dari emina itu adalah 10 mili sekarang ngomongin harga dari segi harga si brown brown paris ini harganya adalah 29.000 ini ada harganya 29.900 sementara si emina ciklik ini aku belinya itu sekitar 24.900 atau 25.000 jadi dengan selisih harga gak sampai 5.000 itu ada selisih isi 5 mililiter untuk dari segi tekstur aku bisa liatin ya teksturnya jadi ini yang dari si emina ini teksturnya itu kayak beneran kayak cream aja gitu dan creamnya beneran ringan lebih ke kayak moisturizer tapi berwarna setelah kita pakai lama gitu dia berwarna dan si brown brown juga teksturnya gak beda jauh hampir-hampir sama aja cuman yang ini aku olesi si brown brown ini maksud aku lebih ke agak sedikit padat jadi kalau yang emina itu teksturnya agak sedikit cream tapi creamnya itu beneran ringan cair gitu sementara yang brown brown ini creamnya kayak cream yang lebih padat gitu dan dua-duanya itu cepat menyerap cuman bedanya kalau aku personalnya aku lebih suka yang si dari brown brown Paris ini karena dia gampang banget di blend terus warnanya gak ngeblok gitu seperti yang kalian bisa lihat ini kayak langsung nyatu aja gitu sama permukaan atau kulit aku dan ngeblendnya itu beneran gampang banget dia gak ngeblok-ngeblok sama sekali tapi si emina itu ngeblok jadi kalau misalnya kita baru aplikasiin di ujung jari sini terus kita tap di sini dan di bagian sini itu pasti akan lebih intens daripada bagian yang lainnya jadi kayak lebih sulit di ratain gitu lebih sulit di blend gitu kalau menurut aku tapi kontranya kedua ini blush on cream ini yang warnanya pink dua-duanya ini di aku yang kulitnya itu kayak lebih ke kuning langsat gitu gak terlalu kuning sih pokoknya gak putih juga kayak medium gitu warna pinknya kurang natural kurang masuk banget gitu jadi kayak ya kelihatan kalau kita itu aslinya pakai blush on tapi aku gak tau sih kalau yang warna peach jadi emina ini kan ada shade yang warna peach jadi mungkin buat kalian yang udah pernah nyoba cream blushnya ciklik dari emina yang warna peach dan gimana menurut kalian hasilnya kalian bisa tulis di kolom komentarnya di bawah tapi si dari brun-brun Paris ini dia cuma punya satu warna jadi ini cuma warna pink doang nah kalau untuk ketahanan mereka ini aku udah sering nyoba beberapa untuk membandingin mana yang lebih tahan lama menurut aku yang lebih tahan lama itu adalah yang dari brun-brun Paris jadi kayak walaupun dia udah dipakai wudu atau dipakai seharian gitu warna ronanya itu masih tetap ada nah beda sama si emina ciklik ini yang menurut aku dia itu ngeresep dan lama-lama warnanya jadi hilang gitu apalagi kalau udah dipakai wudu terus kayak udah lumayan lama gitu seharian dia gak tahan sama sekali kalau menurut aku satu lagi kelebihan dari brun-brun Paris ini dia itu mengandung jojoba dan aloe vera jadi makanya teksturnya seperti yang udah aku bilang tadi teksturnya lebih kental gak secair dari si emina ciklik ini dan lebih gampang di blend dan lebih merata ke seluruh bagian pipi itu jadi gak terlalu ngeblok-ngeblok gitu ketimbang yang si emina yang warnanya intense tapi kayak kalau udah ketep sekali kayak lebih susah untuk di blend ke area-area lain gitu so itu dia tadi review aku tentang dua produk cream blast yang lagi hits banget semoga kalian suka sama reviewnya semoga review aku membantu terima kasih banyak buat sudah nonton jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku karena itu gratis dan jangan lupa juga untuk like serta share videonya kalau kalian suka sama videonya follow juga instagram aku nanti aku bakal tulis link instagram aku di description bunga ada di bawah karena aku bakal di bulan ini insya Allah akan ngadain giveaway pertama aku dalam memperingati satu tahun aku udah nge-youtube jadi aku bakal ngadain giveaway sampai ketemu di video aku selanjutnya and don't forget to keep talking sharing and inspiring bye bye